Siapapun ya kalau misalnya kita bicarakan orang tua, apalagi kamu juga kan peranan sebagai ibu gitu ya. Kalau alasannya demi anak, aku juga peranan sebagai bapak di sinetron gitu ya. Kalau kita ngomongin soal anak, pasti apapun kita akan lakukan. Termasuk anak ulang tahun juga pasti kita jor-joran lah gitu, sebisa mungkin. Betul, sebisa sesuai dengan kemampuan gitu ya. Sama seperti Roror Fitri ya kemarin, Sultan baru saja berulang tahun yang kedua. Wah, megah sekali ada fashion show. Temanya Nusantara, di situ pake adat Jawa. Oh, lucu sekali. Ya, pasti anaknya juga disekolah kan di pelatihan bayi yang emang lengkap dengan ada dance-nya juga, ada gimnasiknya juga gitu. Keren-keren, coba kita lihat seperti apa ya ini ulang tahun, Sultan. Bukan Roror Fitri ya bila perayaan ulang tahun dirayakan sederhana dan biasa. Lihatlah, perayaan ulang tahun kedua sang putra Muhammad Sultan Al-Fatir dikelar Rororor dengan meriah dan mewah. Mengusung konsep Nusantara dengan nuansa adat Jawa, Rororor mempersembahkan pesta ulang tahun putranya lain daripada yang lain. Dan inilah momen ulang tahun Sultan yang dimulai dari prosesi kirap hingga potong kue ulang tahun. Ayo potong bareng mama. Satu, dua, tiga, yeeey. Cium pipinya, cium pipinya, cium pipinya sekarang juga, sekarang juga, cium pipinya. Bismillah menjadi single parent yang selalu kuat dan selalu memberikan yang terbaik buat baby Sultan. Dan salah satunya adalah persembahan acara ini buat baby Sultan. Rasa sayang yang luar biasanya kepada baby Sultan. Lagi-lagi ingin mendidik baby Sultan sejak dini supaya mencintai budaya Indonesia. Tidak mau tergerus oleh modernisasi, tergerus oleh gadget. Namun juga Nyai memberikan balancing. Balancingnya adalah di sisi sebelah kanan ada playground. Itu di situ Nyai memberikan suatu wahana permainan, ada pelorotan, ada bounce, ada macam-macam mainan anak-anak. Yang Nyai taruh di ruang playground tersebut dengan tema adalah Spiderman. Jadi Nyai combine ya, antara sisi kanak-anakannya dengan Spiderman, tapi sisi budaya Indonesia yaitu dengan segala nuansa dekorasi yang tradisional. Jika pesta ulang tahun anak semegah ini, maka dapat dibayangkan keadaan ulang tahun yang dipersembahkan Roro Fitria untuk pangeran kecilnya pun lain berbeda dari yang lain. Jika ulang tahun pertama Roro memberikan hadiah mobil, kira-kira ulang tahun kedua hadiah apa yang disiapkan Roro? Dari seluruh keseruan dan juga kehidmatan pada malam hari ini, itu bisa Nyai bilang sebanding dengan rasa cinta Nyai kepada baby Sultan. Jadi tidak melihat hadiah ya, dia tiap hari mengaturkan begitu cinta yang luar biasa buat baby Sultan. Jadi kalau hadiah itu bisa sekejap mata, jadi kalau mobil-mobilan, entah mobilan benar atau mobil-mobilan yang benar, mobil-mobilan atau mobil benar, pada saat Akika kan dia mengaturkan mobil benar buat baby Sultan. Itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding sebesar cintanya buat baby Sultan, semangat hidupnya ada di baby Sultan. Bukan hanya nama, Sultan si tampan kecil dan mengemaskan ini pun, ternyata menikmati cucuran perhatian spesial dari ibunya. Selang dibanjakan barang-barang berharga, Roro juga menyekolahkan putranya di sekolah-sekolah terbaik, yang lengkap dengan pelatihan kegiatan bayi seperti dance hingga kelas gimnastik. Senangnya joget, senangnya musik kayak mamahnya. Jadi seni banget sih, terus kalau misalnya dengar suara-suara apa sih, lebih musik klasik ya, jadi kayak bukan anak-anak, kalau anak-anak udah biasa. Jadi kalau musik klasik itu dia mah ha gitu, jadi mungkin passionnya sepertinya ya gitu. That's why kalau di, kan itu ada baby dancing, baby dancing and singing. Jadi nyai senang tuh, lihat dia ikutan joget, ikutan nyanyi gitu ya. Jadi hanya ikutin semua segala sesuatu bentuk apresiasi seni yang baby Sultan suka dan juga diimbangi dengan sport. Jadi ada kelas gimnastik, kelas swimming gitu. Jadi nyai support selalu. Kendati demikian, Roro mengaku pelajaran yang paling penting untuk Sultan sejak dini adalah pelajaran agama Islam. Asuhnya pertama agama. Jadi meskipun baby Sultan masih kecil, nyai selalu contoh, menengenalkan segala sesuatu tentang agama Islam. Tahun lalu, pertepatan dengan ulang tahun baby Sultan yang pertama, nyai ajak umroh. Jadi merayakan ulang tahunnya itu di depan Ka'bah. Itu nyai selalu mengajarkan simbol-simbol agama Islam, mengajarkan. Dan anytime, pas bangun tidur, nyai ajarkan doa bangun tidur. Mau ma'amnya ajarkan doa ma'am, waktunya sholat, mengajarnya ajak juga. Dan dia bisa sujud. Hmm gitu. Menjadi single mother, Roro tiada henti bekerja keras untuk membahagiakan Sultan. Segala kasih sayang, perhatian, dan cinta semuanya untuk si buah hati. Sampai-sampai Roro Fitriya mengklaim putranya tidak membutuhkan figur ayahnya. Terlalu sakit hati dan makan hati. Benarkah Roro pun enggan buru-buru menikah, hanya sekedar mencari figur ayah untuk Sultan? Jadi kalau mau kasih sayang bapak atau kasih sayang siapapun, itu enggak masalah ya. Punya sahabat-sahabat, bapak-bapak yang luar biasa sayang juga buat sama baby Sultan seperti Pak Leo. Dari putra mahkota sayang sama baby Sultan. Mas-mas yang di sini, media-media semua juga sayang sama baby Sultan. Nah jadi enggak masalah kalau misalnya belum ada figur bapak yang tepat. Karena nyanya tidak mau salah pilih lagi. Jadi kita selalu berpositif thinking, selalu berdoa. Jadi intinya adalah doa, 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 dan bersyukur. Jadi nyanya juga bersyukur meskipun sekarang belum ditemukan dengan jodoh yang tepatnya bersyukur. Supaya Allah menambah nikmat kepada hidupnya. Sejak berpisah dari Andre Irawan, Roro Fitriya banting tulang untuk menghidupi putranya seorang diri. Nafkah 5 juta rupiah yang menjadi kesepakatan dan kesanggupan Andre Irawan, nyatanya tak dipenuhi. Kena tidak mikian, Roro mengaku tak masalah lantaran putranya sampai sekarang hidup tanpa kekurangan. Aku harus bangkit, aku harus menginfos diri aku dengan positif-positif untuk bisa kuat dan menjadi yang terbaik, menjadi pahlawanya baby Sultan selamanya. Karena memang ya, in the real, I survive by myself, there's no contribution, zero contribution from him, it's okay. Aku punya Allah dan aku punya sahabat-sahabat yang sangat mencintai baby Sultan. Tunggu, tunggu sebentar. Itu tadi acara resepsi, apa? Bukan, bukan, acara ulang tahun anaknya. Oh, ulang tahun anaknya. Iya, iya. Aduh, keren banget. Aku begitu dari resepsi, soal tadi gayanya mama Roro di situ spotlight sekali. Cantik, cantik kayak penganten loh. Aku salah fokus sama bunganya itu, aku pengen tau nyai beli di mana bunganya, entah aku mau syuting, install, mau pake bunganya setaman di sini. Cantik. Oh iya, cantik ya. Roro emang begitu kalau ketawa, iya kan. Tapi aku juga selatan inspirasi sekali sama kukunya yang warna-warni gitu ya. Oh iya, bener. Karena apa? Karena membuat kita hidup jadi berwarna. Itu, di awal dengan kuku dulu, baju dulu, bunga dulu. Aku akan mencontohkan nanti. Terima kasih ya, kakak Roro di sana. Selamat ulang tahun, baby Sultan. Panjang umur, sehat selalu, pokoknya segaduh yang terbaik. Amin.